Oke friend, jadi saatnya kita dinosibara, kita liat berapa hape Jadi tadi kita kayak orang bego ya? Dia gak ngerti apa-apa Dia gak ngerti apa-apa Kayak orang bego sebuah ngeliatin Oke, jadi sebelum gue mulai videonya Alangkah baiknya gue akan membiasakan Membalas komentar terbaik dari kalian Ya, biar kontennya gak gitu-gitu aja sih Jadi, ya jangan lupa komen ya, oke? Wow Bang, sehat-sehat terus ya Biar bisa menghibur kita-kita Amin, doain terus ya Semoga gue bisa sehat terus Dan bisa menghibur kalian terus di Youtube Ini friend khususnya Ini suara gue juga lagi habis nih ya friend Karena kemarin habis nonton Timnas Btw Timnas juara co Ya doain, semoga Timnas kita menang ya friend Amin Kejebak hujan bisa neduh Mas Ija Kejebak HTS bisa apa Mas Ija? Wah iyalah HTS mah udah, HTS aja nikmatin bay Iya, enak Enggaknya mah Iyain bay Iya Intinya mah kalo HTS Maka gak usah berharap lebih Bang Ija yang lain aja udah beli motor baru Bang Ija kapan nih bisa kali? LED old atau new? Yah, iyalah Belum tau aja dia Oke Abis konten ini Gue bakal review motor baru gue Yang baru gue beli Pokoknya stay tune aja Oke mungkin cukup untuk baca-baca komennya Yuk kita lanjut ke kontennya friend Iya, halo friend Balik lagi sama gue Jadi hari ini gue pengen nge-dino si farah Nah ini baru dari depan nih Btw buat kalian yang belum like komen dan di subscribe Jangan lupa di like komen dan di subscribe Dan malam ini gue pengen dino ya Gue dino di BIP Ini gudang racing Ini kita singkat aja Gue pengen bikin vlog singkat yang ya Kira-kira gak inilah Gak lama-lama kayak biasanya Karena biasanya kan Cuman 10 menit, 15 menit gitu Tapi gak apa-apa lah ya Ini kalian biar gak penasaran Si farah tuh Speknya berapa Terus ini di dino nanti dapet berapa hp Biar kalian gak penasaran Ini Btw gue Dino nya bersama Alpian Roro ya Bukan nge-pancarnya ya Kotornya ya Itu adalah Spek yang nge-pancar Kalah gue Oke Jadi kita mau langsung ke BIP Ini udah tinggal ke kiri doang Ini proyek Gak tak di lori Udah sampe di BIP Ini Btw BIP tuh udah deket banget ya friend Ini dari rumah gue tuh Cuman ya paling 10 menit lah Sampelah Ini gue sama si Alpian Mau nge-dino juga Jadinya ya begini Nanti mikarik gue nyusul Jadi nih gue sama si Alpian dulu Baru Nanti ya sama Dandie juga Mau ini mau nge-dino Gitu lah pokoknya Pokoknya ya Stock in Oke friend Jadi kita udah sampe di BIP Bidang racing dong Bidang racing Jadi buat yang Pada pengen dino-dino Pengen bore up juga bisa disini Pokoknya sih gue kalau kesini dino aja sih Karena mekanik gue sama mekanik disini tuh udah best friend banget Dan disini gue bersama Mas Alpian Roro Dia mau nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Gak pernah check-in gitu Oh pernah Jadi sekali-sekali Kalau orang-orang kan check-innya bukan check-in yang ini Syariah Tentu bisa syariah Oh gitu Oh biasanya Oh biasanya kalau yang syariah lebih murah Oh ya Berarti gitu ya Berarti dia Apa Niat nikah tuh emang pengen nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Ya jadi Kajakan gue sama Alpian Lu speknya berapa nih? 59,5 59,5 Kalau gue 63 Eh 62 sorry 62 Nanti kita lihat ya Hasil before dan after di dino itu berapa Biasanya sih setelah di dino Bakalan naik drastis Si ininya Apa namanya Top Top apa Top speed sama horsepowernya ya Bakalan lebih naik gitu Jadi ya kita lihat aja nanti friend Ini kita sambil nungguin koko Di luar hujan Hujan lagi aja Udah itu malamat dah Kau bojas hujan Apa dia ngasih ujikan nama lu Aduh gak ngerti gue Yaudah lah ya Ini kita sambil nunggu koko Nanti kalau motor udah masuk ke dalam dino Kita langsung kontennya lagi Oke Jangan lupa di like Comment dan di subscribe Oke friend Jadi ini si Dandi udah dateng nih Dandi Rizky Habis hujan hujanan Dandi Rizky Eh Dari Jogja ya Abis dari Jogja Iya abis dari Jogja Ya Dia Dia di Jogja Nyari cewe baru Mesum orangnya emang Emang lo nggalip Enggak loh Gue Gue sering Ini lah Pengajian soalnya Gitu Iya Tuh friend Si koko baru nyampe Gila hujan hujanan deh Gokil ya Mekanik kita ya Kasih Makasih dulu dong Oh ya Ini pengorbanannya gila ini Gila ya Bikin mesin gak bagus Bener banget Gila Pokoknya mekanik kita Sangat-sangat berjasa Untuk mesin kita nih friend Sampai hujan hujanan Mau ngurus mesin kita Mantap Jadi nih si Alpian Bongkar-bongkar si PT dulu Dia ngapain sih Dia bongkar-bongkar Bikin lama ini Wah Yalah Jadi si Roro dulu Yang di Daino Baru seni parah friend Tuh Jadi roller Ditimbang-timbangnya Kayak amalan Jadi nanti Mekanik-mekanik yang kayak dia nih Amalannya nanti Sesuai dengan Ini Timbangan roller Oke nanti Tigor Dosanya segimana 9 gram roller Nanti si Alpian udah masuk friend Ini nanti Kita gantian Habis Alpian baru Gak Begitu Oke Yaudah Ini kita Sampai jumpa Di dalam Daino Bye-bye Oke Jadi ini Motor Alpian dulu ya friend Motor Alpian Kita Daino Terus Baru abis itu Si Parais Ini kita lihat nih Alpian Berapa nih HPnya nih Pokoknya gue pengen lihat nih Alpian kalau Gak kenceng Bener-bener Ini speknya kecil Stroke standar Klep standar Tapi kan buat bucin Gue gak ada bucinannya Tapi kan lu free Oke brep Jadi ini kita sedang Di dalam ini ya Di dalam Godang Racing Oke Yang pengen Daino langsung ke Godang Racing Buru dah ya Ini kita tutup dulu Biar menjaga privasi ya Biasanya kita tutupnya Di kamar 69 gitu Sekarang di tempat Daino Nah ini jadi Si mesin Daino nya Daino jet Ini yang leads Gen 2 ya Berat-berat Yang berat gitu Nah nanti kayak gini dah Tampilannya kalau motor lo Pengen di Daino Jadi jangan takut Daino ya friend Kalau takut Daino Sama aja motor lo Enggak 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 kayak gini ya Nih udah siap Dainin Gimana Mas Alpian baru pertama kali Daino Oh udah sering Oh udah sering Biasa aja Sambil ketemu Daino Supna kok Daino Orangnya meyakinkan bahwa dirinya bisa ngedaino Kalau taunya enggak bisa Sangat-sangat miris ya Makanya bengkelnya tuh yang pasti-pasti aja Iya Enggak dulu di depan gang tuh ada tempat Daino Tanya kok Yaudah intinya kayak begitu ya Yaudah ini abis ini kita lihat si Alpian Loro HP-nya berapa Before dan after-nya Oke Oke jadi si Alpian udah Ini nih udah Daino-nya Tadi dapet berapa HP Tadi dapet berapa HP 16,5 16,5 16,5 Kompresi 11,8 Steak ya 59 standar 59 standar 16,5 Klepnya standar Oke Di KMGRT Masih pake box filter ya Belum open Masih pake box filter Belum down rough Eh kasih tau box filternya aja udah dipres Bener banget Udah nih abis ini kita Gantian Daino si Parah Jadi si Parah kita langsung Daino Oke friend Tadi lupa ya Ini kita pake alat per dalam suara Biar telinga kita tidak banyak congehnya Karena apa namanya Kalo misalnya kita Daino Itu suaranya sangat-sangat menggenggar Dan sangat-sangat berisik Jadi Takutnya telinga kita kenapa-napa Karena suara berisik itu Kita pake ini nih friend Biar lebih aman Topping kita Jadinya ya Tepi pilot gini lah Ya bentar lagi aja jadi pilot Ini si Parah gantian nih Yang bakal Daino sekarang Semoga aja Hasilnya memuaskan Dapet HPnya gede Karena Gue sangat-sangat Bahagia sekali Kalo si Parah bisa gede Pokoknya Ya kalian setelan aja nih Bakalan dapet berapa HP Di spekkan sekarang Oke Udah Kita lanjut Daino si Parah Neptun kapan Neptun? Langsung Daino ya Yoi Estimasi dapet berapa HP? Estimasi Semoga 20 20 20 lebih lah 20 lebih 20 lebih harus ya Karena Dengan spek yang sekarang Kita harus Targetnya 20 lebih Oke Langsung aja Kita Daino si Parah Berarti si Parah Tadi udah beres Daino Totalnya itu Nanti kalian lihat disini nih Ratanya 24 HP Alhamdulillah 24,2 Jadi sebelumnya Ya lumayan Nambah Nambah 2 HP berarti ya Nambah 2 HP Ya lumayan lah Tapi ini gak tau Katanya sih tadi Yang kurangnya itu Per kecilnya Per kecilnya diberatin lagi Ya gak tau Nanti kalo per kecilnya diberatin lagi Mungkin lebih joss gitu Udah lah Yang penting udah gak penasaran Sama Topspitasi parah Dan akselerasi mesin nasipar yang sekarang Jadi tadi kayak gitu Untuk top speed dan lain-lainnya Yaudah Ini kayak gitu aja ya friend Kita lanjut Ke si Dandi Jadi Dandi pengen Daino juga Anjay Jati lu dan Biar aman Biar aman Anjay Oke deh Kita lanjut ke si Dandi Oke cuo Ini gantian Motornya si Dandi cuo Yang mau di Daino cuo Now Motornya Dandi Ini si Neptune nih friend ya Kita lihat Dapet berapa HP Sudah jadi kurang lebih kayak gitu ya Udah pulang Udah Udah kan Udah pulang-pulang Gimana ya Loh ngeri gak dan? Ngeri Gua juga ngeri ya Apalagi Aplau lagi alpian Bukan Ga mau nikah Saya jempol Tunggu-tunggu sini Gimana ya Boleh Kalau meledukkan Pusing malah Pusing malah Ya dari tadi kita kayak orang bego ya Dia nggak ngerti apa-apa Dia nggak ngerti apa-apa Kayak orang bego sebuah ngeliatin Lihat-lihat Bisa jadi begitu Aneh emang Oke perin jadi nih si Dandi udah beres ya Tadi dapet HPnya berapa dan? W3 Eh 2,2 2,7 Itu sangat-sangat mantep ya Juga klub standar ya Klub gede nya boleh jadi Apalagi klub gede Udah HPnya 30 ini Intinya buat pacarnya Dandi Jangan sampai putusin Dandi Soalnya Dandi motornya kenceng Makin vario banget Yaudah udah beres nih Daino-daino nya Gue Alpian udah semuanya Sekarang kita tinggal Udah gitu lah Kira-kira totalnya semuanya Jadi buat kalian yang pengen Daino disini Harganya murah kok Kalian langsung aja DM BIP gudang racing yang ada disini Atau di link di deskripsi Udah buruk Langsung aja Daino Motor kenceng Daino lah Oke perin jadi udah beres ya Thank you semua yang udah nonton Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe Kayaknya sampai sini aja videonya Karena gue abis ini pengen ke rumah Reja Pengen ngambil motor baru Oh iya nanti abis ini kontennya Kita konten motor baru gue ya Jadi gue baru beli motor Vario new udah dimodif dikit Ya nanti kalian yang pengen tau Langsung aja stay tune di video gue selanjutnya Oke sampai jumpa di konten gue selanjutnya Oh semoga kalian selesai semua Bye bye Gue baru beli motor Vario lagi perin Ya jadi bener banget gue baru beli Vario lagi Tapi Vario nya bukan Vario KZR Kayak yang punya gue kemaren perin Yaudah deh ini biar gak lama lagi Biar kalian gak penasaran juga Gue beli Vario apa Ini langsung aja yuk Kita kasih sinematik dulu gak sih Anjay Sana sini bersih Pengkilap yang katanya bisa mengkilapkan 3 part bodi sekalingkus Bodi kasar bisa Semirban bisa Bodi halus juga bisa Ini setiap pembelian sana sini bersih Lu dapet 1 aplikator pad sama 1 kain lap microfiber Oke mari kita coba di motor gue Oke yang pertama ini kita coba di bodi halus ya Abis disemprot langsung kita lap pake kain lap microfiber Tuh wuih Langsung mengkilap seketika ya Udah mah wangi lagi ya kan Gokil sih ini produk Tapi gue masih belum percaya Ini katanya bisa buat mengkilapkan bodi kasar juga Pren Kita coba nih Kalo buat di bodi kasar kita pake aplikator pad ya Pren Tuh lu bisa liat sendiri ya Langsung mengkilap cuo bodi kasar yang tadinya kusam Eits tapi tunggu dulu Ini gue masih belum percaya nih Ini katanya bisa juga buat semirban ya Oke tanpa perlu basa basi langsung aja kita coba aja gak sih Cuuu mengkilap cuo bannya cuo Wah 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 ternyata bener nih produk ya Bisa untuk 3 fungsi sekaligus dalam 1 botol Nah kalo kayak gini kan motor gue jadi cakep nih Mengkilap bet mengkilap ya kan Wah ternyata worth it banget ya Pake sana sini bersih bisa mengkilapkan 3 part sekaligus Buat kalian yang pengen beli langsung aja cek ranjang kuning di bawah ini oke Bye Bye